3. Selangkah Lebih Maju Dalam dunia entertain, ia tidak ingin perannya hanya terfokus dalam satu hal. Hal tersebut terjadi ketika perannya yang kala itu mendapatkan penghargaan sebagai pemain pria terbaik dalam sebuah ajang penghargaan disalib oleh Togo Wisnu. Menurutnya, posisi tersebut sulit untuk digantikan karena saat itu sinetron yang dipintanginya kalah tenak dengan sinetron yang diperankan oleh Togo Wisnu. Karena hal itu, ia lantas memutuskan untuk mencari jalan lain untuk bisa memperoleh posisi yang aman. Akhirnya, Raffi memilih menjadi seorang presenter sebab ia sendiri ingin memiliki banyak peran dalam dunia entertain. Tak sampai di situ, ia pun tak ingin bertahan di satu PH sebab ketika nantinya ia berada di PH yang tidak diuntungkan, ia pun akan kena imbasnya. Akhirnya, dia memilih keluar dari satu PH dan bergabung ke PH yang lain. Jadi, gue mencoba untuk tidak menunggu dapat callingan dari PH. Jadi, kayak gue, gak bisa nih kita nunggu nih, ucapnya. Terima kasih telah menonton!